Terima kasih Maisara selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW Diantara yang membuat dia sangat kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW Diantaranya adalah perilaku Nabi SAW dengan Maisara beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan Bagi seluruh sahaya Kebanyakan mereka itu kasar berkata-kata suka perintah-perintah sembarangan kadang-kadang sering dipukul Kadang-kadang marah sedikit gak diberikan makan gitu kan Kemudian kalaupun ada keuntungan ada segala tidak pernah ada bagi tidak ada sesuatu yang dikasih gitu Maka berbeda sekali dengan Nabi SAW Nabi kalau makan panggil Maisara makan bersama-sama Nabi SAW kalau istirahat panggil Maisara istirahat di sebelahnya Nabi SAW mengajak ngomong seperti temannya sendiri Selalu saja begitu dari pergi sampai pulang Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat bisa dua bulan perjalanan Jadi selama dua bulan perjalanan Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia Pulang juga begitu Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah Sepanjang jalan Dia kaget melihat semuanya Kafilah-kafilah di depan ada kelihatan Di sana kelompok kafilah Sekian puluh ekor unta Di sana lagi kafilah Banyak padang pasir yang sangat luas Tapi kafilah Nabi SAW ini yang kebetulan itu cuma Nabi sendiri yang jaga Beberapa ekor unta dengan Maisara Itu dinaungi oleh awan Dinaungi oleh awan Tidak panas Pada lagi terik sekali matahari Kok bisa awan ini cuma ada di atas Kafilah Nabi SAW itu Maisara saksikan sendiri Pada saat itu lagi terjadi Dan sudah sampai di negeri Syam Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira Pendeta yang pada saat melihat tanda ke Nabi SAW di umur 12 tahun itu Subhanallah dengan hikmah Allah Nabi SAW pada saat itu Umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW Itu lewat di depan gereja yang sama Gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira Tapi Bahira sudah meninggal dunia Dan banyak murid-muridnya Bahira Pendeta-pendeta yang lain yang sudah memang terbina oleh Bahira ini Dan selalu diingatkan oleh Bahira ingat Ini masa keluarnya ke Nabian Dan perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab itu Karena Nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekah sana Ini kafilah-kafilah mereka yang sering bolak-balik Perhatikan baik-baik Kalau ada kejadian-kejadian yang unik Maka pastikan apakah ada diantara mereka manusia yang sedang kita cari itu Salah satu pimpinan pendeta pada saat itu Melakukan hal yang Bahira sering lakukan Setiap hari nongol di jendela gereja melihat kafilah-kafilah yang lewat Karena memang ini jalurnya mereka lewat Terkagetkan pendeta ini pada saat melihat kafilah Nabi SAW Ini kafilah satu-satunya yang cuma dua orang Untanya banyak sekali Tapi cuma dua orang Dan semua kelihatan dari jauh matahari lagi terang Semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak Beda dengan kafilah Nabi SAW Ini ada awan diatasnya Menawunginya Dan ada sebuah pohon di sebelah gereja Konon ceritanya Para Bahira dan temannya ini Membangun gereja di situ Karena mengetahui tentang histori pohon itu Histori pohon itu disebutkan dalam Injil Dinukil oleh para penginjil ini Sebelum-sebelum Nabi SAW diutus tentunya Kalau ada pohon di situ Yang pohon ini mereka tahu Semua Nabi turun di situ Pohon ini Setiap Nabi pasti akan mampir di pohon itu Dan pohon ini subhanallah Dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ Kecuali Nabi-Nabi Pada saat Nabi SAW mau istirahat Beliau pun duduk di bawah pohon itu Ada satu pohon di dekat gereja Pohon kurma Cuma satu pohon Itu Nabi SAW duduk di situ Duduk di situ Kemudian kafilahnya Unta-untanya disandarkan Maestro dipanggil duduk di sebelahnya Kejadian yang luar biasa pada saat itu Dilisaksikan oleh kepala pendeta adalah Pohon kurma itu tiba-tiba menunduk Menunduk dan terlihat sekali sangat jelas Kemudian menutupi Nabi SAW dari panas Maka dia pun penasaran Dan dia berkata Ini mungkin salah satu tanda Dia pun akhirnya keluar Kemudian coba Melihat peluang Kapan Nabi SAW berpisah dengan Maisara Maisara sempat pamit Sama Nabi SAW ingin mencari Kalau kita mungkin tempat buang air Gitu kan keluar Maka oleh pendeta ini dikejar Lalu dia berkata Hai Fulan tunggu sebentar Berhentilah Maisara ditanya Kalian dari mana? Ya dari Mekah Siapa yang bersamamu ini? Seseorang Dari kota Mekah Toko Mekah yang bernama Muhammad Dan dia punya kafila dagang Lalu mulailah Pendeta ini menanyakan banyak hal Tentang siapa namanya Siapa ibunya Siapa ayahnya Segala macam ditanya tentang Nabi SAW Setelah terinci Dan semua yang dijelaskan oleh Maisara Yang dia tahu Kalau dia adalah keturunan yang baik Ibunya meninggal pada saat dia masih 6 tahun Ayahnya meninggal pada saat dia dirahim ibunya Kakeknya bina Sekarang bersama pamannya Dan seterusnya Dan dia terkenal sekali dengan jurukan alamin di Mekah Semua ini ciri-ciri disebutkan Yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian Lalu kemudian Pendeta ini pun Setelah pertanyaan yang banyak kepada Maisara Dan dia penasaran Maka dia mengatakan Baiklah kalau begitu Saya berterima kasih atas pendapatmu ini Dan saya coba Akan menyampaikan kepada teman-teman Di dalam gereja Terus si Maisara bilang Sebentar Boleh saya nanya gak? Iya Apa rahasia pertanyaan anda tadi? Kenapa anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan Pendeta itu mengatakan Dan ini membuat Maisara kaget Dan nanti ini yang akan disampaikan Kepada Khadijah Pada saat pulang ke Mekah Yang mendorong Khadijah Mau menikah dengan Nabi SAW Salah satu faktornya itu Maka dia mengatakan Ketahuilah wahai anak muda Kenapa Maisara masih muda Masih belasan tahun berumur seperti ini Di bawah sedikit dari Nabi SAW Ketahuilah Menurut keyakinan kami Dan ini apa yang kami dapatkan Dalam Injil Tidak ada yang turun Di bawah pohon ini Kecuali seorang Nabi Kecuali seorang Nabi Maka ketahuilah Yang sedang bersamamu sekarang adalah Nabi yang sedang ditunggu Nabi yang sedang ditunggu Jadi ceritanya hanya seperti itu saja Tidak ada penyampaian setelahnya Seperti apa Apakah pendeta itu beriman atau tidak Tidak seperti kisah Bahira Kalau Bahira memang dia sudah Berazam, bernekat Bertekad Kalau memang Nabi SAW Di masa ke Nabi yang dia masih hidup Dia mau beriman Tapi pendeta ini tidak Dia kembali ke gerejanya Kemudian Buku-buku sejarah menceritakan Atau memutus sampai itu kisahnya Dan Nabi SAW sudah langsung pergi ke negeri Syam Saat tiba di negeri Syam Teman-teman sekalian Maisara bertambah kagum lagi Pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah Dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam Beliau cepat sekali berbaur Sangat supel Mudah dalam membeli Dan menjual Dan ini subhanallah bagian dari syariat Semua nanti setelah Nabi SAW Diutus menjadi nabi Sebagaimana beliau mengatakan Rahmat Allah kan Terkena kepada Atau akan didapati oleh orang yang Selalu mudah dalam bertransaksi Mudah membeli Mudah Apa namanya Menjual Itu adalah salah satu ciri orang beriman ya Nah orang beli ya sudah Orang nawar ya sudah Mudahin Yang penting memang dia tidak dirugikan gitu Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan Masih ditekan Supaya mendapatkan keuntungan yang lebih Enggak ada seperti itu Samhan kata Nabi SAW Samhan idaba Samhan idashara Dia sangat mudah Untuk bertransaksi Menjual dan membeli Semuanya dimudahkan oleh dia Maisara melihat itu Dan Nabi SAW Bukan cuma itu Beliau setelah dapat keuntungan Disimpan di tempat yang aman Nabi SAW selalu mengeluarkan Dan keliling mencari orang-orang fakir Di negeri Syam Kemudian membagi-bagikan buat mereka Kemudian Nabi SAW juga Selalu Berusaha untuk menguasai seluruh pasar Tanpa letih Beliau keliling ke seluruh pasar Lalu menawarkan produk-produknya Tanpa letih Ini nolak Dia pergi ke tempat yang lain Ini nolak Dia pergi ke tempat yang lain Sampai akhirnya terjadi transaksi Dan Subhanallah Di hari Nabi SAW tiba Seluruh produk mekkahnya habis Seluruh produk mekkahnya habis Dalam satu hari Kerana Nabi SAW keliling Senyum dengan orang Ramah Muda Orang mentransaksi Beli ini berapa Sekian harganya Sekian saja Ya sudah Dimudahin sama beliau Maka habis produknya pada hari itu Sallallahu Alaihi Wasallam Di hari kedua Beliau sudah bisa membeli Barang Dari negeri Syam Dan pada saat beli Karena kemarin Dia sangat supel Dengan orang-orang Sallallahu Alaihi Wasallam Maka orang-orang Pedagang-pedagang di pasar Juga memudahkan dia Pada saat transaksi Jadi orang-orang Mesyam pun pada saat Mengatakan Nabi SAW Tawar kain ini berapa Sekian Baiklah Bisa saya beli sekian Enggak bisa Silahkan ambil uangnya Langsung saja Maka di hari kedua saja Nabi SAW Sudah berhasil Membeli seluruh Perorak yang dibutuhkan Dari uang yang ada Sehingga Kafilah Nabi SAW Lebih dulu kembali Ke Mekah Dan ini Tidak pernah terjadi Dalam kafilah Kafilah Quraish Kerana mereka Selalu tinggal-tinggal Di negeri Syam Lama Mereka duduk-duduk Dulu Mereka mabuk-mabuk Mereka bermain Perempuan Mereka segala macam Sudah menjadi tradisi Jahili ya Kemudian nanti mereka Sudah dua bulan Apa Dua minggu Tiga minggu Baru mereka balik ke Mekah Gitu kan Jadi pelan-pelan Mereka berdagang Nabi SAW tidak Cepat bekerja Dan cepat juga Menyelesaikannya Selesai Mengeksekusinya Pulanglah Nabi SAW bersama Maisara menuju ke Mekah Pada saat tiba di Mekah Karena Kafilah-kafilah Dagang Quraish Belum tiba Dan sudah menjadi tradisi Juga di Mekah Teman-teman sekalian Kalau ada kafilah datang Maka ada orang-orang Tertentu penjaga-penjaga Pintu gerbang Mekah Itu mengiklankan Dengan suara keras Wahai Quraish Kafilah dagang Ada yang datang Maka orang-orang Quraish pada ngumpul Jadi sebelum masuk pasar Mereka sudah keroyokin tuh Apa yang mereka mau beli Beli disitu Ada yang sisa Baru dijual di pasar Kafilah Nabi SAW Beratang Dan ini bukan Waktu datangnya Kafilah Quraish Waktunya sudah mereka tahulah Sekian waktu Sekian waktu Datang kafilah Baru mereka datang Mereka kaget Kok ada kafilah datang nih Kemudian mereka datang Gitu kan Di luar Pintu Bani Shaiba Di luar pintu gerbangnya Mekah Lalu mereka kaget Kafilahnya Muhammad Al-Amin telah datang Tersebar satu Mekah nih Ini orang yang kepercaya Sudah datang nih Walaupun beliau belum lama Berdagang dari negeri Syam Mereka tanya Hai Muhammad Baran dagangan Syam Kata Muhammad SAW Iya Boleh kami transaksi Silahkan Mulailah mereka memilih Perorakan mereka mau ini Ya Muhammad berapa Sekian Baiklah Bisa sekian Silahkan Dihabisin Dalam hitungan Satu hari itu juga Dagangan Nabi SAW Habis Hari itu juga habis Belum masuk ke pintu gerbang Mekah Sudah habis Dengan keuntungan yang berlipat-lipat Maka Nabi SAW Dimudahkan oleh Allah SWT Dengan akhlak yang baik Dan wajar Allah mengatakan Dalam surah Al-Qalam A'udzubillahimunashyitanim Wa innakala ala khulukin azim Azulia kaum Muhammad Secara fitra Kaum memiliki Akhlak yang sangat luar biasa Mulia sekali Nabi SAW Selalu cenderungnya kepada kebaikan Kejadian ini Akhirnya Tersebar Di negeri Mekah Di kota Mekah Pada saat Itu kafilah Muhammad Al-Amin datang Kemudian Habis dagangannya Dan orang-orang Mekah Puas dengan dagangan itu Nabi SAW Pada hari yang sama Tidak menunda Sama sekali Walaupun dalam kondisi capek Pergi ke rumah Khadijah Menyampaikan amanahnya Ini adalah amanahnya Ini uangnya Dan bukan cuma Khadijah Karena banyak sekali orang Menitipkan uang pada saat itu Semua diantarkan pada hari itu Nabi SAW Tidak tidur Kecuali sudah menyampaikan Semua amanah Ini modalnya Ini keuntungannya Ini modalnya Ini keuntungannya Semua selesai pada hari itu Berada dalam kondisi capek Datang dari safar Ini sebuah adab yang luar biasa Teman-teman Bagi pedagangnya Jangan tunda-tunda pembayaran Jangan tunda-tunda Pengembalian hak orang lain Langsung pada saat itu Kita bisa tidur tenang Kalau meninggal pun Jadi aman gitu kan Maka dibagilah Karena kejadian ini Makin harum Nabi SAW Dan Khadijah pun Tidak pakai menunggu lagi Langsung bertanya Kepada Maisarah Sebenarnya Apa yang kamu lihat Pada saat kamu Sedang bersama Muhammad Ceritakan saya kejadiannya Apa yang terjadi Kenapa kafirannya Datang lebih dulu Dari negeri Syam Apa yang terjadi Pada saat kamu Sedang di sana Bagaimana dia Bermuamalah Dengan orang-orang Maka pada saat itu Maisarah menceritakan Semua apa yang dia lihat Dari kasus Jalan Ada naungan awan Dari kasus Pohon yang nunduk Dari kasus Pertanyaan pendeta Dari kasus Nabi SAW Sudah membeli Barang-barang dari Mekah Kemudian menjualnya Di negeri Syam Dan bagaimana Dia bermuamalah Dengan sangat mudah Bertransaksi Kemudian Dalam satu hari Habis semua produknya Hari kedua Dia sudah beli produk lagi Kemudian beliau juga Segera pulang ke Mekah Lalu kemudian Di pintu gerbang Bani Syabah Sudah diperbutkan oleh masyarakat Mekah Dan mereka puas semua Dengan harganya Dan pada hari yang sama Sudah dibagikan keuntungannya Selamat menikmati